Selamat datang di Terjemahin Yuk, kita terjemahkan halaman 147-148 ya Di bawah ini adalah sebuah percakapan tentang anak yatim teladan yaitu si Riri Beberapa tindakan atau kejadian di masa lalu dinyatakan yang berhubungan dengan situasi pada kejadian masa sekarang Nah, bermain peran pembicara, ucapkan kata-kata, kalimat-klimat pembicara secara keras, jelas dan menar Pertama, ulangi setelah saya sebutkan, diucapkan oleh guru terlebih dahulu ya Nah, saya pikir Riri adalah anak yatim yang paling menarik yang pernah saya kenal Dia tidak yang tertua dari seluruh anak di sana, tetapi dia sangat dewasa Sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara kepada dia secara personal Bisakah kamu menyebutkan bagaimana dia menjadi atau datang atau menjadi anggota cocoknya ya Atau masuk ke rumah anak yatim Ya, saya tidak terlalu banyak mengenal tentang dia Karena saya hanya bertemu dengan dia selama tiga kali Yang saya ketahui adalah dia adalah anak satu-satunya Bapaknya meninggal ketika dia masih bayi Dan ibunya meninggal delapan tahun yang lalu Dia telah menghuni rumah yatim selama enam tahun Delapan tahun ya Delapan tahun Tetapi Dia Dia telah menjadi yatim piatu ya Selama delapan tahun Selama delapan tahun Tetapi Dia tinggal di rumah yatim Hanya selama enam tahun sekarang Kenapa Dia tidak tinggal dengan kakeknya Kedua kakeknya adalah meninggal Ayahnya meninggal sebelum Ayahnya meninggal sebelum dia lahir Dan neneknya meninggal enam tahun yang lalu Apakah dia Bukankah dia punya paman atau bibi untuk merawatnya Dia punya paman Saudara laki-laki dari ibunya Dua bulan setelah Neneknya meninggal Dia mengirim Riri ke rumah yatim Kenapa tidak tinggal saja Kenapa si Riri ini tidak tinggal saja dengan dia Nah Tidak Rumahnya sangat kecil Dia seorang pemulung Dan dia memiliki lima anak Dia memasukkan Riri ke sana Sehingga Dia dapat Perawatan yang lebih baik Dan Dia juga bisa Bersekolah Apakah dia sering mengunjunginya Ya Pamannya Dan keluarganya Telah mengunjunginya Cukup sering Ya Mereka rutin Mengunjungi Sekali Seminggu Sebulan Ya maaf Sekali sebulan Sungguh sedih menjadi anak yatim Dan tinggal di Panti Asuhan Riri Sedih menjadi anak yatim Tetapi Dia tidak Apa namanya Gloomy ini Semacam Gloomy ini Bersedih ya Murung Kamu tahulah Seperti kamu lihat Dia sangat bersemangat Dan bersahabat Dia Bahkan Menunjukkan Kepeduliannya Kepada Kebutuhan Anak Anak yang lain Yang lain ya Seperti dia Nah Apa maksudmu Di awal tahun lalu Rumah yatim Memulai Sebuah Kelompok Amal Kelompok amal ya Charity Enap Charity Ini amal Ini Secara Konsis Ini terdiri dari Jadi Anggotanya Terdiri dari Seluruh anak yatim Di sana Yang Sudah Duduk Di SMP Dan SMA Dia Telah Berpartisipasi Sangat aktif Di Aktifitas Aktifitas Kelompok Mereka Telah membuat Kerajinan Tangan Dan Menjualnya Mereka Menggunakan Keuntungan Dari Kerajinan Tangan Tersebut ya Untuk membantu Anak-anak jalanan Dan Keluarga Miskin Program ini Telah berjalan Hampir Dua tahun Sekarang Wah Sangat Menakjubkan Saya tidak Pernah berpikir Tentang Itu Sebelumnya Saya Pikir Anak-anak Di Rumah yatim Adalah Anak-anak Yang Menyedihkan Yang butuh Bantuan kita Tetapi Mereka Bahkan Ya Instead Ini artinya Bahkan ya Mbak Mbak Tetapi Mereka Bahkan Membantu Orang lain Nah Apa yang telah Mereka Lakukan Untuk Anak-anak Jalanan Nah Mereka Telah Melakukan Satu hal Untuk Anak-anak Jalanan Dan Satu hal Untuk Keluarga Miskin Dalam Perayaan Ulang tahun Ke-15 Rumah yatim Mereka Memberikan 30 Anak-anak Jalanan 20 Ribu Rupiah Masing-masingnya Nah Each Ini Masing-masingnya Ya Pada Awal Bulan Ini Mereka Pergi Ke Beberapa Keluarga Miskin Di sekitar Rumah yatim Dan Memberi Masing-masing Keluarga Itu Sebuah Kantong Berisi Gula Minyak Sayur Ya Dan Beras Nah Itulah Terjemahan Untuk Kali Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Sampaikan Pada guru Dan teman Sampai jumpa Sampai jumpa